Ketika sahabat-sahabat Syedera Umar bin Khattab dengan pasukannya akan masuk ke negeri Syam, maka kemudian Abi Ubaidah Al-Jarrah yang memimpin Syam pada saat itu keluar dari kota Syam, menyambut Syedera Umar di luar. Disampaikan apa adanya. Bahwasannya Syam sekarang, kalau boleh kita jelaskan Syam ini sekarang ada Yordania, ada Syria, ada Lebanon, itu adalah Syam. Sekarang sudah terkena wabah kolera. Sehingga di saat itulah Syedera Umar mengatakan, ayo kamu ikut, kalau begitu bersama kami untuk kembali ke Madinah. Setelah Syedera Umar mengatakan, kalau begitu kami tidak akan masuk. Ketika diputus kalau Syedera Umar bin Khattab, kami tidak akan masuk. Ada salah satu sahabat yang kemudian meneguk Syedera Umar. Ya Umar, engkau akan lari daripada suatu takdir Allah. Apa jawaban beliau? Kalau seumpah, maka kamu punya kambing. Kambing kamu itu ada dua lahan. Ada lahan yang banyak rumputnya, ada lahan yang kering tidak ada rumputnya. Kamu bawa kambing kamu itu kemana? Maka dijawab oleh yang bertanya itu, ya tentunya kepada yang ada rumputnya, itulah yang saya lakukan. Kita berpindah dari takdir kepada takdir Allah yang lainnya. Semuanya ditagdirkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita punya ihtiar. Ehtiar inilah yang dijadikan sebagai landasan oleh para ulama untuk kita berwaspada. Jadi kita harus respon. Apapun nanti yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan apapun ketentuan dan peraturannya, kita harus mengikuti. Kenapa? Kita harus taat kepada ulama, kita juga harus taat kepada Umarok. Untuk apa? Semuanya untuk kemas ratan.